Tiba-tiba saat yang dinantikan untuk melaksanakan ibadah utama umroh, yaitu lawak, sa'i, dan tahalun. Setelah sebelumnya mandi dan berwudu, para jamaah pun mengambil mikot. Mikot adalah batas bagi dimulainya ibadah haji atau melakukannya. Lewati Masjid Bir Ali, hanyalah fastal biyah yang membasahi bibir dan membungkus niat Ustadz Fiman. Kupenuhi panggilanmu, Ya Allah, untukmu. Alhamdulillah, masih bertanya-tanya seperti apa kabah itu di dalam, belum melihat, masih di luar kan. Ibadah tawaf tak ubahnya seperti sholat. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat At-Tarmizi. Tawaf di seputar Baitullah itu laksana sholat. Hanya saja, kalian boleh berbicara saat melakukannya. Maka, barang siapa yang berbicara, hendaklah tidak berbicara kecuali perkataan yang baik. Ya Allah, nanti kalau saya berada di sana, penyampaian saya itu mengandung kaulan hati lah. Yaitu perkataan-perkataan yang berbekas di dalam hati orang ketika saya berdakwah. Ibadah untuk mengenang perjuangan Siti Hajar pun dilakukan. Berlari di antara dua bukit, Safa dan Marwah. Terbayang bagaimana saat itu perjuangan Siti Hajar mencari air bagi putranya dengan bolak-balik mendaki dua bukit di tengah padang pasir. Ini membuktikan betapa luar biasanya keyakinan Siti Hajar akan datangnya bantuan Allah SWT. Pusat berjalan tujuh kali bolak-balik, maka memotong rambut atau tahalu mengakhiri rangkaian ibadah umroh. Ibadah umroh sudah selesai ditunaikan. Kini saatnya membeli oleh-oleh bagi anak-anak asu tercinta di kampung halaman. Bagi nyari kurang untuk oleh-oleh, khususnya buat anak BPAF. Ini kan tebal sekali. Tebal sama-sama 30 juz, tapi ini lebih tebal sekali. Jadi kualitasnya bagus. Ini infak dari teman-teman. Ada titipan dari teman-teman supaya disampaikan untuk mereka. Alhamdulillah bisa beli lebih banyak lagi. Diutamakan oleh-oleh untuk anak-anak yakin dulu, baru nanti istri berkembang anak. Berkangan. Berkangan.